musik 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 wow pecak gurami hello everyone welcome back to sitihara kitchen hari ini saya akan bawa kalian untuk memasak pecak gurami bahan-bahannya sebagai berikut ada satu ekor ikan gurami yang sudah digoreng kering kemudian ada kacang tanah yang sudah digoreng ada serai yang sudah dititik ada lengkuas dan ada jaun jeruk untuk membuat bumbunya lebih harum lagi kemudian ini dia bumbu halusnya ada tomat ada cabai rawit ada cabai merah ada bawang merah ada bawang putih sedikit jahe dan kemiri kurang lebih seperti ini lalu kita haluskan bumbu ini ya tapi sebelum itu sebelum kita haluskan kita tumis bumbunya dulu ya alright kita panaskan sedikit minyak di wajan kemudian kita masukkan bumbu tadi ya semuanya tumis sampai layu alright guys kurang lebih bumbunya bahan-bahannya ya layu seperti ini bahan sambalnya jangan terlalu gosong kita bisa matikan api dan kita blender dengan kacang tanahnya hari ini saya gunakan grinder professor ya guys kita haluskan sambalnya sampai halus like that alright guys setelah sambalnya kurang lebih halus seperti ini saatnya kita menumis lagi ya panaskan sedikit minyak kemudian kita masukkan ini semua sampai merata sampai aromanya naik ya aroma rempah-rempah ini naik ke permukaan guys kemudian hmm look at that kita masukkan sambal kita tadi guys aduh guys ternyata saya harus menggunakan sendok guys 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 sambalnya seperti ini lalu kita masukkan air hmm look at that how gorgeous yes untuk bumbunya guys untuk bumbunya guys kita bisa gunakan penyidap rasa garam dan sedikit gula untuk menambah gurinya lagi sambal pecak kita ya biarkan sambal pecaknya matang kurang lebih 10 menit sampai sambal dan minyaknya terpisah dan itu tandanya sambalnya sudah siap let's wait alright guys kurang lebih sambalnya kelihatan seperti ini berarti ini sudah siap ya kita bisa matikan api dan kita siap sajikan dengan gurami goreng wow ini dia guys ikan guraminya ikan pecak guraminya sudah siap guys selamat mencoba don't forget to subscribe like, comment, and share see you soon my next recipe ciao